Sampai sore, berita erupsi Gunung Barujari di Nusa Tenggara Barat mengawali net 16 hari ini. Bandara Ngurah Rai di Denpasar Bali kembali dibuka. Sementara itu untuk memfasilitasi calon penumpang yang harus segera berangkat, pengelola bandara sediakan layanan bus. Usai ditutup sejak 3 hari lalu, kami siang waktu Indonesia Tengah, Bandara Ngurah Rai di Denpasar Bali kembali dibuka. Info dari BMKG, sebaran debu vulkanis kini mengarah ke arah selatan dan menjauhi wilayah udara Pulau Bali. Atas pertimbangan inilah, pengelola bandara kembali membuka operasional penerbangan. Pihak bandara masih mengatur ulang jadwal penerbangan yang tertunda dan menyiapkan operasional penerbangan. Sementara ini, 3 penerbangan internasional telah resmi dibuka. Bahwa Bandara Udara Ngurah Rai dibuka sejak jam 14.30 waktu Indonesia Tengah. Kondisi debu vulkanis berita mengarah ke mana? Kalau melihat dari laporan Himawari atau satelit bahwa pergerakan awan atau debu sekarang sudah mengarah ke selatan. Calon penumpang menyambut gembira kabar ini. Sementara itu, guna memfasilitasi calon penumpang yang harus segera berangkat ke kota tujuan, sejak tangis pagi, pihak bandara menyediakan layanan bus gratis hingga terminal Ubung Denpasar. Pihak bandara juga bekerjasama dengan Perum Damri menyediakan bus tujuan bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur, seharga 250 ribu rupiah per tiketnya. Kami sampai besok mundur dan tidak ada kepastian kan kami repot. Kemudian kami putuskan udahlah jalan darat, yang penting pekerjaan kami di sini beres, kemudian di Jogja juga bisa tidak ketinggalan. Penutupan Bandara Ngurah Rai dilakukan sejak selasa malam. Sekitar 900 penerbangan melalui bandara ini dibatalkan karenanya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.